Tanamkan nilai perjuangan sejak dini, warga pro Mojo Songo meriahkan HUTRI dengan menggelar drama kolosal. Terima kasih telah menonton! Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Drama kolosal yang didukung dan diperankan sendiri oleh warga di lokasi tersebut, bertujuan supaya warga lebih merasakan dan meresapi perjuangan para pahlawan terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, juga untuk membangun rasa nasionalisme warga agar selalu mengingat perjuangan pahlawan yang terdahulu. Drama kolosal ini diharapkan, mampu membangun memori anak-anak sejak dini dalam mengenal sejarah kemerdekaan. Drama kolosal ini diawali dengan kirap, yang diikuti oleh semua warga dengan mengelilingi komplek. Sepanjang rute kirap melewati empat titik perhentian, yang setiap titiknya diisi dengan narasi berserat visualisasinya. Ada pun titiknya adalah, Kongres Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila, peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir ditutup dengan tragedi tanggal 10 November tahun 1945, yakni peristiwa perobekan bendera Belanda di depan Hotel Yamamoto Surabaya. Semua ini tidak terlepas dari dukungan warga selaku orang tua, yang telah sepakat untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan sejak dini kepada anak-anak mereka, sehingga kelak anak-anak dirasa mampu menjadi pribadi dengan mental dan moral yang baik. Kita malam ini mengenai untuk pengenalan anak-anak sejak sejarah bangsa kita, yang manakan anak-anak juga belum tahu, supaya di dalam pesannya nanti mereka bisa mengetahui, oh sejarah Indonesia itu kayak gini, bagaimana kita bisa merdeka, bagaimana para pahlawan berjuang mati-matian bisa memerdekaan Indonesia. Itu secara garis besar seperti itu. Terima kasih telah menonton!